Para saudara-saudari, ini adalah video kunjungan Paus Franciscus ke Irak Paus Franciscus berada di Irak sejak tanggal 5 kemarin Beliau adalah Paus pertama yang mengunjungi Irak Apa yang melatar belakangi Paus Franciscus mengunjungi Irak? Ada 3 hal penting yang dapat kita petik, yang dapat kita simpulkan dari kunjungan Paus Franciscus ke Irak Pertama, kunjungan Paus Franciscus ke Irak adalah sebuah jawaban atas undangan dari Presiden Irak Barham Salih yang mengirim undangannya Paus Franciscus pada diri 29 tahun Dengan harapan lawatannya bisa membantu menyembuhkan luka-luka orang dan negara yang goyak-goyak perang selama bertahun Dan Paus Franciscus menerima undangan ini dan mengatakan bahwa dirinya tak ingin mengecewakan rakyat Irak Terutama komunitas Kristen di sana Maksud kedatangan Paus Franciscus ke Irak yaitu untuk menciptakan persaudaraan atau mencari persaudaraan Saya datang ke tengah-tengah Anda juga sebagai musafir perdamaian Mencari persaudaraan dan didorong hasrat untuk berdoa dan berjalan bersama Juga dengan saudara saudari kita dari tradisi agama lain Dalam jejak Bapak Abraham yang bersatu dalam satu keluarga Muslim, Yahudi dan Kristen Melalui video sehari sebelum memulai kunjungan Paus Franciscus mengatakan dirinya datang sebagai musafir Sebagai musafir dengan kerendahan hati Untuk memohon ampun kepada Tuhan Serta rekonsiliasi setelah perang dan terorisme selama bertahun-tahun Untuk memohon pada Tuhan Akan penghiburan bagi banyak hati dan pemulihan luka-luka Yang ketiga Kehadiran atau kunjungan Paus Franciscus ke Irak Untuk memberikan harapan dan peneguhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Irak Paus berkata kepada umat Kristen di Irak Saya ingin membawakan belayan penuh kasih Dari segenap gereja yang dekat dengan Anda Dan kepada Timur Tengah yang dipenuhi peperangan Serta mendorong Anda untuk tetap bergerak maju Sebelumnya umat Kristen di Irak ini sangat banyak Orang-orang di wilayah yang kini bernama Irak Telah memeluk agama Kristen sejak abad pertama Masihi Sekitar 67% dari mereka adalah penganut Katolik Kaldean Yang punya liturgi dan tradisi ketimuran Namun mengakui otoritas Paus di Roma Sebanyak 20% lainnya adalah anggota gereja Assyria Timur Yang diyakini sebagai komunitas Kristen tertua di Irak Sisanya adalah penganut Ortodok Suria, Katolik Suria, Katolik Armenia, Apostolik Armenia Ada pula penganut Anglikan Evangelikal dan umat protestan lainnya Yang Anda lihat adalah gereja Katedral Katolik Suria, Bunda Maria Keselamatan Di listrik komersial utama Karada, Katedral Bagdad Pada tanggal 31 Oktober 2010, militan Islam menyerbu gereja tersebut Dan membunuh 44 orang umat, 2 orang imam dan 7 orang aparat pasukan keamanan Dalam salah satu serangan paling mematikan dalam komunitas Kristiani Irak Yang semakin merosot tersebut Hingga kehadiran Paus Franciscus ke sana untuk memberikan harapan kepada orang-orang Kristiani Yang ada di Irak untuk terus bertumbuh dan membangun komitmen dalam iman Karena darah para martir adalah jaminannya Terima kasih telah menonton